Ramadan, bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ya ayuhalladhi na'amanu kutiba'alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan apas kamu berkuasa. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga. Karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita. Akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa som ini luar biasa ikmahnya. Maka ikmah ini akan berbanding urus dengan som mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Di antaranya hari ini dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita hambanya untuk masuk surga dengan mengerjakan ibadah dan amal soleh selama bulan Ramadan ini. Nah bagaimana kita bisa optimal dalam menjalankan ibadah puasa ini? Tentunya pada kesempatan kali ini kami dari Prokame Aceh akan berbagi informasi bagaimana mudah mengatasi lemas saat puasa. Yang pertama jangan lewatkan makan sahur dimana kita memenuhi perintah Rasulullah SAW Makan sahur membedakan umat Islam dengan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani Hal ini membuat fisik lebih kuat dalam menjalani ibadah puasa Imam Nawawi RA berkata Barokah makan sahur amat jelas yang semakin memuatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa Tentu saja beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur Bahkan pada hadis Raya Ahmad ditegaskan bahwa makan sahur adalah makan penuh berkah Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguh air Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur Sahur adalah waktu yang diberkahi karena waktu utama untuk bersifar Kemudian kita mendapatkan keutamaan menjawab azan subuh dan sholat subuh berjemaah Menu makan sahur mempertimbangkan makanan yang bergizi Menu sahur agar tidak mulai lapar disarankan tetap memenuhi gizi yang seimbang Dimana dalam sebuah piring makan seharusnya terisi lau pau, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok Disertai minum air 8 gelas sehari Sebaiknya hindari makanan pedas Makanan dengan kadar garam yang tinggi Makan tinggi lemak Makanan dan minuman yang terlalu manis Yang kedua Perbaiki kualitas tidur dengan bersirahat yang cukup Agar keesokan harinya tubuh kita menjadi bugar Dan yang ketiga Lakukan aktivitas fisik setiap hari dengan berolah raga ringan Ingat jangan sampai terjadi dehidrasi Terima kasih sudah mengikuti program edukasi kesehatan kepada masyarakat Rokami Semoga sedikit penjelasan kali ini bermanfaat Dan semoga kita semua bisa menyiapkan diri dengan sebaiknya Agar tidak lemas saat berpuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!